selamat menikmati di video kali ini gue bakal kasih tips dan trik buat teman-teman gimana sih caranya kalian bisa membuat animasi video yang isinya tuh tentang ucapan ya guys nah ucapan ini bisa buat kalian gunakan untuk hari besar ataupun hari ulang tahun ya pokoknya kayak lebaran, natalan, ataupun ramadhan nah kalian bisa gunakan cara ini dan disini kita akan menggunakan aplikasi dari CapCAD yaitu aplikasi gratis yang teman-teman pasti udah bisa mendownloadnya secara gratis dan juga cara penggunaannya itu sangat mudah ya guys nah teman-teman mungkin udah liat contohnya di depan tadi kita bakal bikin seperti itu dan mungkin buat teman-teman yang ngikutin channel gue kalian tuh kemarin udah ngeliat gimana caranya membuat berupa kartu aja ataupun gambar doang kalian bisa langsung cek aja kalau untuk mau liat yang sepuluh hanya berupa gambar nah disini kita akan membuat videonya ya guys oke jadi sebelum mulai seperti biasa gue mau ingetin teman-teman yang baru buat mampir dan juga yang belum klik tombol subscribe agar klik tombol subscribe-nya like share dan juga komen ya guys dan kalian juga bisa request ke gue mungkin ada tips ataupun tutorial yang lagi kalian cari dan kalau misalkan memang gak sempet gue bakal coba buatin videonya untuk kalian semua ya guys dan kalian juga bisa cek di channel gue mungkin ada beberapa tutorial mengenai aplikasi, editing video dan juga tips seputar youtube yang mungkin lagi kalian cari kalian bisa langsung cek aja ke channel gue ya guys oke kita langsung mulai ke tutorialnya oke guys kita langsung ke tutorial ya guys jadi teman-teman disini kalau misalkan memang kalian sudah punya aplikasi dari CapCut pastikan CapCut kalian itu sudah terupdate ataupun versi paling baru ya guys dan buat teman-teman yang belum punya aplikasinya bisa langsung kalian download aja di App Store ataupun di Play Store ya guys jadi untuk di iPhone dan di Android itu sudah tersedia ya guys nah disini teman-teman bisa langsung buka aja untuk aplikasi CapCutnya nanti tampilan awalnya seperti ini guys nah disini teman-teman kalian bisa lihat di bagian bawah ada tulisan template kalian bisa klik aja disini jadi sebenarnya kalau untuk template banyak banget animasi video yang bisa kalian gunain kalian tuh bisa sesuaiin aja ya guys karena untuk template seperti ini gue udah beberapa kali ngebahas ya guys jadi teman-teman bisa langsung cek aja di channel gue ya guys nah disini kita langsung ketik aja di pencarian ya teman-teman bisa sesuaiin aja kalian tuh mau bikin video tentang apa misalkan disini ada tentang Ramadhan, Lebaran, Natal ataupun hari-hari besar lainnya dan juga ucapan-ucapan yang berupa video ya guys nah disini kita pakai Lebaran aja seperti ini nah disini teman-teman bisa lihat ini banyak banget pilihannya jadi kalian tuh bisa tinggal pilih aja kalian mau gunain yang mana nah disini juga ada beberapa opsi yang bisa kalian ubah-ubah ataupun kalian sesuaiin kayak durasinya terus juga ada klipnya nah disini gue bakal kasih contoh aja satu dulu kita pakai yang ini ya guys nah jadi disini udah berupa dengan audionya ya guys jadi teman-teman bisa lihat disini cara menggunakannya adalah caranya kalian tinggal gunakan template seperti ini jadi ini untuk animasi video gambar-gambar yang muncul, video-video yang muncul di dalam klip ini nanti bisa kalian ubah ya guys jadi kalian tuh bisa masukin gambar ataupun video yang ada di galeri kalian kalian tuh bisa sesuaiin ya guys nah disini kita pilih aja gunakan template dan dia otomatis langsung beralih ke galeri kalian kalian tuh tinggal masukin aja untuk foto-fotonya nah kalian bisa lihat di bawah ini ada 1, 2, 3, sampai 7 ya guys dan ini di dalamnya kan ada 3,8 second, 20 second nah ini durasi pergantian klipnya guys jadi teman-teman disini bisa masukin berupa semuanya berupa foto atau mungkin kalian mix kalian mau masukin video dan juga foto nah disini contoh ya guys gue bakal pakai ini terus ini nah ini cuma sebagai contoh aja jadi gue pakai yang kayak gini terus kalian pilih berikutnya nah ini udah 7 item terpilih nah ini adalah proses pengeditannya dan ini sudah jadi ya guys kalian bisa lihat ini dia menggunakan klip dari video yang gue pilih tadi ya guys dan ini semuanya simple, gratis dan kalian tuh bisa praktekin aduh kenapa yang ini pokoknya kayak gitu lah jadi teman-teman bisa langsung praktekin dan menurut gue ini animasinya keren-keren dan seperti biasa kalian tuh jangan lupa ya kalian tuh support mereka dengan memfollow mereka ataupun kalian memberi like untuk template-template yang sudah mereka buat ya guys tapi disini gue gak tau ya takutnya copyright jadi mungkin nanti di klip yang gue contohin barusan audionya gue ilangin ya guys takutnya copyright jadi nanti kalian bisa langsung cek aja untuk template seperti ini guys dan setelah ini misalkan kalian sudah pukas dengan hasilnya kalian bisa pilih export nah disini ya kalian bisa lihat ini untuk kualitasnya bisa kalian pilih kalian sesuaiin untuk resolusinya nah disini export tanpa tanda air sama export biasa ya guys kalau export tanpa tanda air nah kalian bisa lihat di bagian ini kan ada tulisan cap cut nah kalau tanpa tanda air jadi tulisan cap cut itu gak ada guys jadi kalian bisa pilih yang atas nanti dia langsung kesimpan ke galeri karyanya guys tapi kalau misalkan kalian gunakan opsi ini dia langsung langsung beralih ataupun mental ke aplikasi tiktok ya guys seperti itu ya guys jadi ini caranya sangat mudah jadi kalian bisa langsung mempraktikkan ya guys dan ini juga menurut gue buat orang yang masih agak awam ya sebenernya juga bisa ya guys karena ini caranya sangat mudah oke jadi gue rasa video ini bakal kepake banget buat temen-temen yang mungkin mau membuat animasi seperti ini ya guys jadi nanti kalian bisa sharing ke orang lain ke orang tua kalian ataupun ke temen-temen kalian cara buat animasi clip video seperti ini caranya dan ini semuanya gratis ya guys oke jadi gue mau ucapin terima kasih buat temen-temen kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa support gue dengan cara makin klik tombol subscribe like, share dan juga komen ya guys dan kalian juga bisa request ke gue mungkin ada tips atau tutorial lain yang lagi kalian cari dan kalau misalnya yang gue sempat gue bakal coba buatin videonya untuk kalian semua ya guys oke dan seperti biasa gue mau ingatin temen-temen tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia sampai jumpa di video berikutnya ya guys bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax